Saudara-saudara, hari ini saya akan melakukan update data terkait dengan kinerja kesehatan dalam penanganan COVID-19 secara nasional, yang tentunya data ini terakumulasi sejak dari gugus tugas tingkat Kabupaten-Kota berjenjang tingkat provinsi dan seluruhnya di tingkat nasional. Kami melakukan cut-off data setiap pukul 12.00 WIB, dan setelah itu kami melakukan analisa dan melakukan kajian dari data-data ini. Hari ini telah 20.650 spesimen yang kita periksa. 20.650 spesimen yang kita periksa. Sehingga total yang kita periksa sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 580.522 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang. Sehingga totalnya kasus positif ini menjadi 42.762 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, angka tertinggi yang melaporkan kasus positif hari ini adalah Provinsi Jawa Timur, dengan penambahan 384 kasus, dan melaporkan sembuh 78 orang. DKI Jakarta 173 kasus baru terkonfirmasi dan 128 kasus sembuh. Sulawesi Selatan 166 kasus dilaporkan konfirmasi positif baru dan 22 sembuh. Kalimantan Selatan 118 kasus baru dan 14 sembuh. Bali 66 kasus baru dan 11 sembuh. Dari 34 provinsi yang melaporkan, 17 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10. Bahkan ada 10 provinsi yang melaporkan hari ini tidak ada penambahan kasus baru. Bahkan beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus positif terkonfirmasi. Misalnya, Jawa Barat hari ini melaporkan 52 kasus baru, namun 54 sembuh. Kemudian Kalimantan Tengah melaporkan 36 kasus baru dan 39 sembuh. Banten 15 kasus baru, 27 sembuh. Kalimantan Timur 8 kasus baru, 18 sembuh. Sumatera Barat, 5 kasus baru, 17 sembuh. Papua Barat, 5 kasus baru, 22 sembuh. Bangka Belitung, hari ini tidak melaporkan ada kasus baru, 27 orang dilaporkan sembuh. Kalimantan Barat tidak melaporkan ada kasus baru, namun ada 6 yang sembuh. Sehingga total sembuh kalau kita lihat pada hari ini adalah 555 orang. Sehingga akumulasi keseluruhan sembuh adalah 16.798 orang. Ada penambahan kasus meninggal 63 orang, sehingga total menjadi 2.339. Kabupaten-kota yang terdampak sebanyak 435 kabupaten-kota di 34 provinsi. Kami masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 36.698 orang, dan pasien dalam pengawasan 17.923 orang. Saudara-saudara, gambaran-gambaran epidemiologi data yang kita sampaikan ini adalah merupakan gambaran-gambaran yang masih kita yakini penularan kasus masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan yang lain, kecuali mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjadi sesuatu yang penting, dan harus kita budayakan dalam setiap kehidupan kita. Karena ialah yang disebut dengan penyesuaian kebiasaan yang baru. Inilah adaptasi kebiasaan kita yang baru. Hanya dengan cara ini, kita akan masih bisa menjaga produktivitas kita. Oleh karena itu, yang harus ada di dalam pemikiran kita semuanya, yang pertama, aman. Pastikan kita aman dari tertular COVID-19. Pastikan aman. Dan kita bisa berproduktif seperti sedia kalah. Oleh karena itu, kerja sama. Oleh karena itu, gotong royong. Dan kesinambungan ini harus terus dilaksanakan. Kami bangga bahwa masyarakat sudah banyak memahami hal ini. Sehingga bisa saling mengingatkan, bisa saling mengedukasi, dan bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kita pasti bisa mengatasinya. Kita pasti mampu melawannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari bergotong royong, karena inilah jiwa bangsa kita. Bersama-sama, bersatu, untuk memerangi, menanggulangi sebaran COVID-19.